Yo! Hey guys, this is Mike, so let's go! Alright! Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, go click the subscribe button karena kita ke 10.000 subscriber. Let's go! Bantu gua ke 10.000 subscriber dengan click the subscribe button. Terimakasih banyak. Dan buat kalian semua, pokoknya thank you banget. Dan seperti biasa, gua masih ada di luar kota. Dan inilah race di USA. Dan gua start di P11. Let's go to the race, guys! Here we are then in one of the fastest growing cities in the United States. The fabulous Austin in the great state of Texas. The circuit itself 14 miles southeast of the city center and home to the US Grand Prix since 2012. The latest in a long list of iconic tracks to have that honor. We're racing today then in Travis County, Texas where 20 corners and speeds of up to 200 miles an hour await us on this magnificent racetrack. It's 60% full throttle with plenty of good opportunities to pass. Especially through the two DRS zones into Turn 1 and at the end of the long back straight into Turn 12. What a race we have in store today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Albon, Charles Leclerc, and Bottas. Perez, Riccardo, Norris, and Esteban Ocon. Mitchell, Sainz, Pierre Gasly, and Stroll. Magnussen, Russell, Kimi Raikkonen, and Antonio Giovanazzi. Grosjean, and Nicholas Latifi. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Okay guys, let's start in P11. Of course we can choose BUN. So we can choose what to start in BUN. Because we are not in the top 10. So I will choose to start in BUN medium. If soft to hard, let's try. Soft to hard. Okay, soft to hard. Soft to hard. And this soft... Let's go then. Okay, soft to hard ya. Like it's in the bottom 10. It's good if soft to hard. Oh, okay. Let's go then. Soft to hard. And like usual, we will be in Formation Lab more early. Wow, P11. Untung we are already winning the world. So we can win. This time we are winning the world. We are winning the world. Iya, jadi ya santai aja. Finish paling belakang juga gak masalah gitu ya. Ya tapi gue masih kepingin menguasai Amerika sih. Tracknya ternyata setelah gue tilik-tilik guys, ternyata ini track lebih susah dari Hungary loh. Menurut gue ya, ternyata seperti itu deh kayaknya. Di ininya doang, S-nya doang, itu yang gue gak bisa S, terus ini, terus kesini. Nah ini udah kombo dah, kombo ya. Susah banget, itu doang, di sektor itu doang ya. Sektor sisanya gue lumayan PD-PD aja sih sebenernya. Oke, sudah disusun gridnya, let's go. P11 start, gue penasaran gue bisa finish di P berapa kalau start di P11. Tapi ini Amerika sih, jadi tracknya gak terlalu menguasai gue. Jadi kayaknya untuk ke top 5 kayaknya susah ya. Tapi kita lihat, kalau race kan kita gak pernah tahu apa yang bisa terjadi ya. Karena kalau di karir sama my team, gue lebih agresif ketimbang di EFL ya. Jadi kita lihat aja ya. Kita bisa senggol bacok kayaknya disini. Let's go. 4 light, 5 lights, USA. And it slides out. And away we go. Start yang lumayan baik, akhirnya dari Mike dan Aldi. Mengambil outside. Kita lihat, uh langsung memotong. Lumayan banyak kali ini drivernya. Kita langsung berada di P8 dari P11 ya. Wow. Cukup menarik kali ini guys. Dan gue harus nahan nih. That's what we like to see at the stars. Gila, start kita mantep jiwa ya. Oke, tenang. Langsung ke P8 di belakang kita, Ricciardo. Masih terus berusaha mengejar Sergio Perez di depan kita ya. Sergio Perez, kursinya gue ganti dia. Pindah ke Reynolds guys. Ini terjadi di Mike Danaldi Universe ya. Mike Danaldi F1 Universe ya. Alright, santuy. Let's go boys. Kalem, kalem, kalem. Oke. Daniel Ricciardo di belakang juga lumayan menjauh ya. Ricciardo dari Reynolds hijrah juga. Ke McLaren sesuai dengan timnya dia di 2021 nanti. Alright. Memasuki S S Sektor yang juga sangat susah sekali lagi. Alright. Nice. Harusnya lumayan tadi. Masih mencari celah di sini guys. Untuk bisa menyalip Sergio Perez. Masih menunggu DRS ya. Tidak apa-apa. Santai dulu kita. Ada 28 lap masih. Tersisa 26 lap di sini. Jadi kita santai dulu ya. Ini juga udah lumayan deket-deket terus. Wow. Lumayan tricky. Oke. Oke. Harusnya di sini bisa nih guys. Coba ya. Kita coba ya. Oke. Oke. Kita coba. Kita coba. Masih mencoba. Kita mengambil inside line. Wow. Side by side masih kita. Waduh masih belum dapet ternyata guys. Masih mencoba. Memang masih susah sekali ya. Battery charge is high. Let's use that overtake button here. Oke. Kita coba di sini. DRS ya. Wah. Sergio Perez juga dapet DRS dari Botas nampaknya. Masih belum bisa guys. Harus sedikit bersabar masih ya. Oke. Oke. Kita udah beri res lagi di sini. Oke. Kita akan mencoba dari inside line di sini guys. Nice. Kayaknya berhasil kali ini. Oke. Somehow kita tercepat di sektor 1. Lantai dulu. Dapet DRS seharusnya. Yup. Let's go. Let's go. Botas di depan kita ya. Wuh. Vettel sudah sangat. Waduh. 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 Terima kasih. Sorry ya Botas. Kena guys. Kena. Kena front wingnya Botas tadi. Waduh. Mohon maaf banget nih. Agak barbar anaknya di sini. Ini hanya bisa dilakukan di career mode ya guys. Kalau di EFL tidak bisa seperti itu ya. Waduh. Waduh. Melebar terus. Oke. Botas pit stop. Dua kali ya Botas. Di Jepang juga kena gue terus ya. Kayaknya gue ada masalah terus dengan Botas ya. Di Jepang juga dia pit stop gara-gara gue. Front wingnya. Kebetul juga. Oke. Oke. Wah. Lumayan oleng tadi gue. Mati rada beri RS guys. Harus memanfaatkan IRS kali ini. Karena kita tidak dapat di RS. Lumayan teringgi sekali. Panas sekali ban gue. Yang depan. 100 derajat. Oke lagi-lagi dapet di RS lagi gue guys. Berarti di sektor S itu doang yang gue sampah banget ya. Gue ngejarnya padahal. Bisa kenceng banget loh. Cuma di sektor 2 dan 3. Gue kembali dapet di RS lagi. Ini masuknya ini lagi. Jauh lagi gue nih. Harus bener-bener pas nih gue nih. Gak boleh salah. Gue kan salah lagi gue guys. Susah banget asli. Wah dari satu setengah lagi kan. Waktunya. Gap gue. Tidak masalah dengan tire wear for now. Keep taking care of them. Finally guys. Lumayan bagus nih kali ini. Tadi mengatasi S sektornya. Jadinya bisa nempel lagi sama Max. Oke. Tapi kalau gak salib-salib ya gue pinggir juga nih. Wow Charles Leclerc melakukan serangan terhadap Alexander Albon. Dan berhasil nampaknya. Oke. Let's go. Kita lihat apakah bisa kali ini. Kita menyalim. Max Verstappen di... Tingguan pertama. Wow. Oh Max sekarang masih berada di sebelah gue. Gue kira udah di belakang. Ternyata masih belum. Dan Max. Harus gugur. Harus mundur dia bos. Terus masih berada di sebelah gue. Akhirnya kita bisa menyalip Max Verstappen ya. Oke. Kita masih pit stop di lap 10. Jadi masih ada waktu. Oke. Hampir saja disalip kembali oleh Max Verstappen. Dan Max Verstappen mendapatkan DRS sekarang. Oke. Tenang. 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 Ada Alexander Albon sekarang di depan yang menjadi sasaran berikutnya. Wow. Curam sekali ini tikungannya. Kita ingin pit stop di lap ini. Jadi mulai sekarang. Oke. Kita akan pit stop di lap ini guys. Metal. Belakang gue kan. Patel ganti ke Banshoff lagi guys. Strategi macam apa itu AI-nya. Gue tidak tahu ya. Patel mengganti ke Banshoff lagi. Dari Banshoff ya. Wow. Unik sekali Patel kali ini pemilihan strateginya. Oke. Saatnya kita masuk ke pit stop. Dan masuk pit stopnya tricky sekali ya. Gila. Ban kita udah 60%. Saatnya ganti. Let's go. Alright. Let's go. Let's go. Let's go. Albon masih di depan kita ya. Oh. Botas. Botas akhirnya bisa nyalin kita guys. Tadi dia sempat ke pit stop gara-gara tabrakan dengan gue ya. Alright. Memasuki lap ke-12. 13. Di belakang ada Ricker dan Botas. Kayaknya mau mendefeng. Dan gue tidak kasih. Dan gue ambilin sideline dan Alexander Albon. Menhampiri mobil gue nih. Kita side by side. Bertumbuk dengan Alexander Albon ya. Langsung 2 mobil terlampaui ya. Alright. So far so good. Nice. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton